Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dicegah bersama. Ya, pentingnya saling percaya, saling sabar, dan juga berkomunikasi menjadi salah satu kunci menghindari potensi KDRT. Kasus KDRT meningkat selama masa pandemi COVID-19. Menurut laporan Komnas Perempuan, kasus KDRT terhadap perempuan naik sekitar 75% pada tahun 2020. Partai Perindo menyoroti tingginya angka tersebut dan masalah ekonomi disinyalir melupakan salah satu faktor utama hal tersebut bisa terjadi. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia yang digelar Partai Perindo. Korban-korban dari KDRT ini banyak faktor yang menyebabkan KDRT terjadi. Tentunya nomor satu mungkin karena adanya COVID-19 mungkin ada suami yang sudah di PHK, lalu ekonominya pastinya berubah, berubah drastis lah. Nah, kadang-kadang keadaan seperti ini yang membuat KDRT itu terjadi. Kasus KDRT bisa dicegah dengan saling mengerti, bersabar, dan saling berkomunikasi di dalam rumah tangga agar tidak terjadi emosi sesaat yang akan merugikan kaum perempuan khususnya. Tim Liputan AI News melaporkan.